Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasilimpo, kembali meninjau pembangunan Stadion Internasional Barombong. Orang nomor satu di Sulawesi Selatan ini berharap pengerjaan stadion yang di dalamnya terdapat sarana kolam renang dapat dipercepat untuk soft launching di awal tahun 2018. Mega proyek yang pembangunannya dimulai 2011 lalu baru merampungkan 40%. Untuk Tribun Barat, Selatan, dan Utara, rencananya pengerjaannya baru akan dimulai tahun ini. Pembangunan Stadion Internasional ini telah menyerap anggaran Rp202 miliar dengan rincian Rp160 miliar dari APBD tahun 2011-2014 dan Rp42 miliar dari bantuan APBN. Untuk perampukan Stadion Barombong dibutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Tahun ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dispora mengalokasikan 80% atau Rp95 miliar dari APBD untuk melanjutkan pembangunan fisik stadion. Sementara anggaran dari Kemenpora tidak terrealisasi karena dialihkan untuk menyukseskan SEA Games di Palembang. Saya mempertegas agar pemenang tender dari Stadion Barombong itu jangan terlalu lama menunggu. Jadi sudah harus sebelum berakhir Agus sudah ada proses-proses yang berjalan. Jadi memang baru selesai proses yang berjalan. Yang kedua saya berharap hari jadi Sulawesi akan lebih banyak dilakukan aktivitas di Stadion Barombong dan salah satunya adalah katakanlah stop launching atau penerima sementara. Pihak pemerintah Provinsi mengungkapkan proses pembangunan Stadion berstandar internasional ini membutuhkan waktu yang panjang dan anggaran yang tidak sedikit. Stadion yang nantinya dilengkapi dengan sarana kolam renang ini akan diresmikan sementara pada awal tahun 2018. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kompas TV, Makassar.